Saat ini, China sedang sibuk mengasukkan pengaruhnya ke Indonesia. Seberapa siapkah tentara Indonesia bisa menghadapinya? Ayo kita bandingkan kekuatan militer yang paling dasar, yaitu kekuatan fisik! Mari kita mulai babak pertama! Aduh kekuatan kepala! Tentara China dibekali ilmu bela diri kung fu. Bukan hanya mampu pecahkan botol, tapi kepala tentara China juga kuat dipukul balok kayu. Lihat tuh. Dan selain itu, bahkan bisa salto dengan tumpuan kepala khas perguruan Shaolin. Uis, ngapain tuh? Nyundul genteng hingga pecah. Kelihatan sangat mudah bagi mereka. Gila, luar banget kepalanya itu. Segera kita bandingkan, apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Tanpa basa-basi, tentara Indonesia menyeruduk bata beton hingga pecah. Bahkan, tumpukan bata berapi pun sanggup dilumatnya berkeping-keping. Dan lihat itu, batang baja pun tak kelup oleh kuatnya kepala tentara Indonesia. Nah, segera saja kita lihat berapa skor adu kekuatan kepala tentara Indonesia dengan skor 90. Tentara China dapat skor 80. Ayo ke ronde selanjutnya. Aduh, kemampuan drifting kendaraan militer. China sangat serius mengajari supir militernya keahlian drift dan akurasi presisi menyetir. Lihat, mereka bisa drift truk dan mampu menjaganya agar truk tidak sampai terguling. Dan juga mampu melakukan drift presisi masuk ke dalam barisan. Coba lihat itu, saking seriusnya mereka melakukan latihan sampai-sampai menggunakan alat bandul untuk mengukur tingkat akurasi presisi ketika truk mundur. Tentara China juga bahkan dilatih untuk melalui jembatan darurat super sempit seperti ini. Lihat itu, China nggak tanggung-tanggung memang ngasih modal latihan tempur ke tentaranya. Lihat, bahkan skill menyetir semi menyelam juga dipraktekan langsung. Padahal ada resiko itu truk bisa rusak kena air. Nah ini nih, supir tank juga tidak kalah hebatnya. Mereka dilatih menyetir drift dan presisi juga. Lihat itu, wow, itu kan susah ya. Hmm, pensiun dari tentara bisa jadi pembalap tuh. Oke, oke, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Oh, sayang sekali tentara Indonesia tidak dilatih menyetir drift dan presisi seperti halnya yang dilakukan tentara China. Baiklah, segera kita lihat berapa skor adu drift kendaraan militer. Tentara Indonesia dengan skor 0. Sementara tentara China dapat skor 100. Masuk ronde berikutnya. Aduh, patahkan benda keras. Tentara China patahkan batu bata. Oh, biasa banget. Coba lihat lainnya deh. Ah, dua tumpuk batu bata. Ah, tiga tumpuk batu bata. Cuma segitu. Oke, oke, oke. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Tentara wanita Indonesia bisa taklukkan besi baja. Juga 25 batal beton takluk di tangannya. Dan malahan ini lihat 256 tumpuk batu bata beton. Hancur hanya dengan satu kali pukul. Nah, itu baru keren. Baiklah, segera kita lihat berapakah skor. Aduh, patahkan benda keras. Tentara Indonesia dapat skor 95. Tentara China skor 30. Ayo ke roda berikutnya. Tancap paku pakai tangan kosong. Oh, lihat itu. Tak disangka tentara China bisa tancapkan paku hanya dengan hentakan tangan kosong. Oh, luar biasa itu. Eh, lihat-lihat itu. Bahkan kaca pun bisa ditembus. Bagaikan peluru oleh paku yang dilempar oleh tentara China. Hmm, ilmu kungfu tingkat tinggi itu. Oke, mari kita lihat apakah tentara Indonesia bisa melakukannya juga. Oh, sayang sekali ya. Tentara Indonesia tidak bisa melakukan itu. Baiklah, baiklah. Kita lihat berapa skor. Tancap paku pakai tangan kosong. Tentara Indonesia dapat skor 0. Sementara tentara Tentara China skor 100. Makin panas ini pertandingan. Ronde berikutnya. Aduh, jago. Lempar granat. Tentara China terlatih memakai granat. Bahkan ada jenis latihan dengan sebutan latihan hot potato. Kalau sampai salah hitung detik waktu ledakan bisa berakibat fatal itu. Latihan granat ini sangat berbahaya loh. Ada kesalahan sedikit saja. Oh, bisa-bisa mati mereka. Ayo, kita lihat bagaimana tentara Indonesia terlatih menggunakan granat. Oke, jenis latihan melempar granat yang standar. Sayangnya tidak ada latihan hot potato seperti yang dilakukan oleh tentara China. Oke lah, baik. Kita lihat segera berapa skor. Aduh, jago. Main granat. Tentara Indonesia dengan skor 85. Tentara China dapat skor 95. Masuk ke babak berikutnya. Aduh, kebal. Benda tajam. Oh, tidak ditemukan dokumentasi tentara China kebal terhadap benda tajam. Padahal ini penting untuk pertarungan jarak dekat. Oke, sekarang kita saksikan kemampuan apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Kekebalan adalah kemampuan khas nenek moyang Indonesia. Lihat itu, pisau tidak bisa melukai tubuh tentara Indonesia. Begitu juga dengan gergaji itu. Dan apalagi ini, duri tajam tidak akan bisa menembus tubuh tentara Indonesia. Hal ini berguna ketika menerobos hutan rimba. Hahaha, Indonesia dilawan. Segera kita lihat. Skor. Aduh kebal. Senjata tajam. Tentara Indonesia dapat skor 100. Sementara tentara China 0 saja. Nah, ini nih babak favorit saya. Latihan jadi tawanan perang. China sangat serius melatih tentaranya untuk menghadapi situasi jadi tawanan. Kepala ditutup sarung hitam. Tangan diikat. Digiring naik ke atas truk. Lalu diperiak-periaki. Disimulasikan mereka digiring ke tempat yang asing. Dan dalam suhu yang sangat dingin, mereka harus buka baju. Lalu disiram air. Sampai badan mereka menggigil. Latihan ini berlangsung selama berhari-hari. Ada simulasi kerja paksa juga. Dan bahkan dilakukan juga latihan siksaan kematian dalam air pada posisi berdiri. Dan yang lebih ngeri adalah latihan siksaan kematian dalam air pada posisi kaki digantung di atas. Dan kepala di bawah dimasukkan ke dalam ember berisi air. Gila, 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 gila. Namun itu semua belum selesai. Karena berikutnya adalah simulasi menghadapi dikubur masal dengan gas air mata yang diibaratkan sebagai gas beracun. Ngeri ya? Masih mau jadi tentara. Ayo segera kita bandingkan dengan tentara Indonesia. Tidak mau kalah. Tentara Indonesia juga sangat serius dilatih menjadi tawanan perang. Bukan hanya digiring dengan kepala tertutup. Bahkan direndam di dalam air dalam kondisi sempit dan sesak juga harus mereka hadapi. Lihat betapa perihnya itu. Mereka dipecut-pecuti dengan menggunakan sebatang selang. Perih banget ya. Gila. Dan itu semua belum cukup. Karena tentara Indonesia juga dilatih menerima siksaan api seperti ini. Segera saja kita lihat berapa skor terlatih jadi tawanan perang. Tentara Indonesia dapat skor 95. Dan tentara Cina dapat skor 95 juga. Lanjut ke ronde berikutnya. Aduh hebat latihan seluruh asli. Cara latihan menghadapi peluru yang sangat biasa tidak terlihat istimewa. Sangat standar. Oke. Ayo kita bandingkan dengan yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Ada menembak reaksi cepat. Oke. Bagus. Bagus. Lalu tidak mau kalah tentara Indonesia latihan hujan peluru. Ini memperkuat nyali keberanian menghadapi peluru yang melesat jarak dekat. Ini nih baru keren. Oke mari kita lihat berapa skor latihan peluru asli. Tentara Indonesia dengan skor 95. Sementara tentara Cina skor 50. Kita lanjut ke ronde selanjutnya. Aduh kekuatan perut. Kung Fu yang merupakan akar ilmu bela diri tentara Cina mengajarkan banyak hal termasuk kekuatan perut menghadapi pukulan. Juga bahkan pukulan martil besar ini langsung menghantam perut. Dan lihat itu batu bata ini hancur di atas perut mereka. Bukti kuatnya perut tentara Cina. Baiklah kita lihat apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Oh tentu saja tentara Indonesia bisa melakukannya. Dan tidak mau kalah tentara Indonesia pecahkan bata beton dengan bonus tempat tidur terbuat dari paku. Oke oke segera kita lihat berapa skor adu kuat perut tahan pukulan. Tentara Indonesia dapat skor 90. Tentara Cina skor 85. Aduh kemampuan fisik selanjutnya adalah adu kuat perut tahan pukulan. Tentara Cina terkenal dengan latihan kerasnya dalam hal daya tahan tubuh menerima pukulan. Kita lihat seberapa hebatkah tentara Cina tahan pukulan. Kita lihat. Ayo pukul. Kayunya keras banget itu mah. Adon. Padat banget ya kayunya. Oke sekali lagi coba kita pukul. Iya akhirnya patah juga ya. Lega. Berikutnya semoga lekas patah bro. Ayo pukul. Beruntungnya tentara yang satu ini. Oke coba selanjutnya pada tentara berikutnya. Ayo siap-siap. Hop. Iya. Au. Sakit banget itu mah. Gila bisa-bisa dendam tuh instrukturnya. Aduh apa nggak patah ya itu tulang punggungnya. Au. Saking keras ya sampai-sampai topinya lesot. Ayo sekali lagi sabar kok. Iya akhirnya patah juga. Si Inkoh pasti lega tuh. Oke. Ayo kita lihat apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Tentara Indonesia pakai batang bambu. Kelihatannya sih tidak sekeras kayu padat yang dipakai tentara Cina ya. Oke oke. Segera saja kita lihat. Berapa skor. Aduh kuat. Tubuh. Tahan. Pukulan. Tentara Indonesia dapat skor 70. Sedangkan tentara Cina dapat skor 90. Baiklah. Aduh kemampuan fisik tanpa teknologi berikutnya adalah. Aduh kemampuan melihat dalam gelap. Eh sudah diduga tentara Cina untuk melihat dalam gelap. Harus menggunakan teknologi helm night vision. Untuk urusan ini Cina ketergantungan pada teknologi. Tidak tersedia kekuatan fisik melihat dalam gelap tanpa teknologi. Baiklah. Segera kita lihat. Kemampuan tentara Indonesia. Oh lihat itu. Mata ditutup berlapis-lapis. Namun tentara Indonesia masih tetap bisa membaca dalam kondisi gelap yang berlapis-lapis itu. Komando. Dan lihat itu bahkan menyetir motor dalam gelap bulita pun tentara Indonesia bisa melakukannya. Oh hebat-hebat. Dan ini nih. Oh berantem pun tetap bisa dilakukan. Oh luar biasa tentara Indonesia. Mari kita lihat berapakah skor. Aduh melihat dalam gelap. Tentara Indonesia dengan skor 100. Sementara tentara Cina skor. Nol. Kita masukin ronde selanjutnya. Aduh kemampuan. Dilindas kendaraan. Hmm. Kalau dilihat sih latihan dilindas kendaraan tentara Cina itu terlihat biasa-biasa saja. Kayaknya sih warga sipil juga banyak sih yang bisa melakukan hal-hal seperti itu ya. Oke. Mari segera kita bandingkan. Apa yang bisa dilakukan tentara Indonesia. Oh apa itu? Tempat tidur terbuat dari pecahan kaca. Oke. Lalu ditambah bonus selimut dari batang berduri tajam. Oh apa-apaan ini? Oh. Ternyata tentara Indonesia tidak mau kalah akan dilindas truk beneran. Dan truk pun berisi banyak penumpang. Kita lihat. Ah. Gila-gila-gila masih hidup kah malah dia? Oh bro. Saktinya tentara Indonesia bro. Gila. Baiklah. Segera kita lihat. Skor. Aduh dilindas kendaraan. Tentara Indonesia. Dengan skor 100. Sementara tentara Cina dapat skor 30. Inilah total skor tentara Indonesia versus tentara Cina. Tentara Indonesia menang dengan skor 920 poin. Sementara itu tentara Cina mendapatkan skor 755 poin. Pada Omalu. Pada Gemara dan Menpeng. Tentara bayor dan Barako. Tentara bayor dan Barako. Tentara bayor dan Barako. Hanya hurtut DAN BOKASTED.